Halo teman-teman, nah sekarang saya bawa karung, ini ya, ini isinya apa teman-teman, mau tahu, kita mau unboxing apa isinya di dalam karung ini teman-teman ya, aduh panas eh, ini ya, kita mau unboxing, apa yang di dalam karung ini, tuh lihat teman-teman, ini, hewannya isinya segini teman-teman, tuh, cuma segini kan isinya, ini asli rescue-an teman-teman ya, coba kita keluarkan dulu ya, habisnya, uh, bisa habis baru, aduh, berapa, banyak yang malu dikasih sama, keluarga teman-teman ya, keluarga sekitar, katanya dia ini masuk ke dalam rumah, tapi, mustahil ya kalau masuk ke rumahnya teman-teman, hewan ini, karena, jarang banget, hewan ini masuk ke dalam rumah teman-teman Nah, gerak dia Nah, gerak dia Nah, keluar dia teman-teman, lihat, lihat Lihat kepalanya, kepalanya, kepalanya Itu kepalanya tuh Nah, ini dia teman-teman Ini adalah, ular, air, atau ular kadut teman-teman Biasa orang manggil tuh, ular kadut ya Nah, masuk lagi dia Masuk lagi dia teman-teman Oke, sekarang kita keluarin ya teman-teman Kita buat Kita keluarin dia Ini dia teman-teman Lihat Wuh, cantik banget teman-teman Lihat, aduh, lihat Wuh Wuh, lihat, lihat, lihat Itu lihat teman-teman Badannya gemuk banget Lihat Di bawah perutnya Wuh, badannya tuh warnanya Putih ke kuning-kuningan, lihat Tapi dominan kuning ya teman-teman Warnanya Itu lihat Ini gemuk banget, ular kadutnya teman-teman Ini kira-kira panjangnya satu meter ya Satu meter kurang nih, panjangnya Wuh Ini kira-kira panjangnya satu meter kurang Ini gemuk banget teman-teman Inilah yang namanya Yang biasa orang dinamain Apa Anakonda KW Ya teman-teman Atau Biasa dipanggil Anakondanya Indonesia teman-teman Lihat, tuh Lihat, lihat Cantik banget teman-teman Lihat, tuh Wuh, lihat Kepalanya tuh Menilai anakonda teman-teman Tuh Ini lidahnya pun merah Tuh Nah, kita tangkap kepala ya teman-teman Nah, itu dia teman-teman Ini udah kita tangkap Kepalanya Lihat Dia melet Dia melet lidahnya Apa Merah ke coklat-coklatan Kita lihat, tuh ya Lidahnya kecil Merah Ya, depannya ujungnya tuh Agak coklat-coklatan hitam gitu teman-teman Lihat Nah, ini adalah Aduh gra ya Ini adalah jenis lor kadut Air Dan warahnya pun Cantik banget teman-teman Lihat Dominan merah ya Merah marun Terus disini ada garis Slis Ke coklat-coklatan Ke abu-abuan tuh, lihat Dan ekorapun Tuh Dia jadi kalau Ular kadut ini Gak bisa melihat Kayu lor-loro piton gitu Teman-teman ya Tuh Dia cuman bisa ngewancik Kayak gini doang tuh Ini ngelihat gak bisa dia Dahi dan dia Makanan alaminya pun Dia alam Ikan Terus Ikan-ikan kecil Ikan-ikan Kalau udah besar segini Ikan lumayan ya Empat dari empat Jalan muat Di dalam perut dia Sama Belut Makanan Makanan alaminya Dan ini pun Populasinya di Indonesia pun Di persawahan Masih banyak teman-teman Ini bukan ular yang Dilindungi ya Karena ini Emang lumayan buat Hama juga buat Para petani ikan Tuh Lihat Sepalanya Menurut ya teman-teman Mirip banget sama Ular apa Anakonda tuh Dia ngelihat cuma begini doang Teman-teman tuh Gitu doang tuh Lemes tapi lilitannya tuh Dia gak bisa ngelihat kayu lor-loro piton Aduh Tuh Dia cuma melintir doang tuh Tuh Menggeliat 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 gitu doang tuh Tapi ini Buat Ukuran Ular kadutin Lumayan jumbo Teman-teman ya Segini pun udah jumbo Tapi sebetulnya Masih bisa gede lagi Di ukuran segini teman-teman Dan ini pun Kalau kita Konsumsi Si Ular kadutin Dagingnya Atau kita ambil Si kulitnya Itu gak apa-apa Teman-teman Karena kita mengurangi Populasi Karena disini tuh Ada sawat Lewat Jadi hama juga ya Kita membantu Para petani Karena di tempat saya pun Ular kadut sebelah ini Banyak banget Dan katanya ini Masuk ke rumah Padahal itu Jangan bahas kasusnya Ular kadut masuk ke rumah Biasanya kalau ular Ular masuk ke rumah Ular ular Cicak Ular genteng gitu Atau ular Retik-retik Kecil gitu Atau biawak Ular kadut ini Biasanya habitatnya Dia perairan Jarang banget Dia naik ke atas Atau benjemur Itu jarang banget Dia naik ke atas Untuk benjemur Tapi ini dia naik Tadi masuk ke rumah Mungkin Mungkin pas Lagi banjir-banjirnya Terus dia naik Cari makan Itu baru masuk akal Tapi kalau emang Lagi gak banjir Air gitu Terus dia masuk ke rumah Itu mustahil banget Jarang baru terjadi Tapi ini kalau kita konsumsi Kita ambil kulitnya Atau kita makan Ini gak apa-apa Aman teman-teman ya Dan kita pun Gak akan Dapat pelanggaran Karena ini Memang gak dilindungi Ular kadut ini Dan Varian Dari warnanya pun Ular kadut itu Setahu saya Ada dua Warna ya teman-teman Dan ini Yang satunya merah nih Merah marun Yang di tangan saya ini Merah marun Dan satu lagi Warna Abu-abu Bukan dominan Meraknya gini Disini abu-abu Dan sininya Coklat-coklat Kayak gini Warna aslinya Dan Ular kadut ini Adalah Ular Ovo Vipar Atau ular yang Melahirkan Jadi ular itu Ada dua teman-teman Seperti Boiga Eh Bukan lain-lain Bukan boiga Tapi apa Aduh Pokok deh Boat Seperti boat Nah itu Boat Itu adalah Ewan Ovo Vipar Dan GTP Buat teman-teman Reptiler Pasti tahu GTP Sikatannya itu Artinya apa Dan Ini pun Sama Ovo Vipar Dia melahirkan Jadi telurnya itu Enggak dikeluarin Dari lewat Kelamin Jadi telurnya Dia bertelur Tapi telurnya Masih di dalam Perut Sini Enggak dikeluarin Jadi setelah Pas telurnya Menetas Baru anaknya Dikuarin Jadi saran-anak Dia tuh Melahirkan Padahal tidak Dia tetap bertelur Oke Ya teman-teman cukup Mungkin Review-nya buat Si ular kadut ini Sampai disini ya Ini rencananya Mau kita Kasih si Rizka Aja nih ya Lumayan buat makan Siang si Rizka Oke cukup teman-teman Video sampai disini Dan kita mau Kasih makan Si Rizka Pagi ini Ikutin terus Video-nya teman-teman Di part kedua Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya